Militer Ukraina kedatangan senjata anti-tank buatan Jerman Anggota baru pasukan pertahanan Ukraina dilatih untuk mengoperasikan senjata anti-tank selama latihan militer di ibu kota Kiev, Ukraina Pasukan cadangan menggunakan peluru anti-tank Enlau buatan Jerman dan peluru anti-tank AT-4 yang dibuat di Swedia Next Generation Light Anti-Tank Weapon atau Enlau dipersiapkan untuk menyerang tank-tank Rusia Keunggulan dari senjata tank ini adalah pada kemudahan dalam penggunaan dan merupakan salah satu senjata yang efektif menghancurkan sebuah tank dalam satu kali serang Inggris sendiri mengirimkan 3500 bazooka anti-tank Enlau yang diharapkan mampu menghalau serangan tank-tank Rusia yang memasuki ibu kota Kiev Senjata ini kami terima di Ukraina baru-baru ini, sayangnya bagi saya ini sangat terlambat, kata salah satu instruktur yang dipanggil Alex Jika kami memiliki persenjataan lebih baik daripada ini, kami mungkin akan bisa bertarung dan melakukan pekerjaan kami dengan lebih baik dalam mempertahankan kota lanjutnya Negara-negara Barat telah meningkatkan jumlah bantuan senjata ke Ukraina Ini pertama kalinya Uni Eropa yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuan menegakkan perdamaian di benua itu Secara kolektif memberikan senjata kepada negara ketiga seperti Ukraina Apakah senjata-senjata anti-tank ini mampu menghambat serangan tank-tank Rusia? Baku hantam kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!